Lokomotif C-51 Indonesia Lokomotif C-51 merupakan lokomotif uap milik perusahaan swasta Netherlands Initiative Sport Week pada masa pemerintahan Hindia, Belanda. Dibuatnya lokomotif C-51 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kereta ekspres untuk dioperasionalkan pada rute Jakarta-Bogor dan juga melayani pelayanan ke Jawa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perusahaan NIS memesan 10 lokomotif C-51 pada tahun 1913 ke pabrikan Bayer-Pikuk asal Inggris. Empat lokomotif C-51 digunakan untuk pelayanan Jakarta-Bogor dan enam sisanya berada di Dipo Lokomotif Cepu, Jawa Timur. Dengan perusahaan NIS mendatangkan lokomotif C-51, memberikan keuntungan untuk perjalanan kereta api rute Gundih-Gambringan-Cepu hingga Surabaya dapat ditempuh hanya dalam waktu 7 jam 35 menit. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan pelayanan transportasi kereta api antara Semarang hingga Surabaya meningkat pesat. Membuat perusahaan NIS membangun jalur alternatif rute Semarang-Gubuk-Gambringan yang mulai dioperasikan pada tahun 1924. Pada tahun 1935, perusahaan NIS juga meningkatkan kualitas jalan rel pada rute Semarang-Gubuk-Gambringan-Cepu, Surabaya untuk meningkatkan batas kecepatan kereta api dari 59 km per jam menjadi 75 km per jam. Ditambah dengan beberapa perbaikan teknis dan peningkatan performa lokomotif C-51. Membuat perjalanan kereta ekspres Semarang-Gubuk-Gambringan-Cepu, lokomotif C-51 merupakan lokomotif uap dengan bahan bakar betubara maupun kayu jati. Mesin lokomotif C-51 menggunakan mesin uap 2 silinder berdiameter 400 mm dan panjang strok 508 mm. Untuk menggerakkan lokomotif C-51 mengusung konfigurasi roda 460, yang artinya 4 roda di depan dan 6 pasang roda penggerak di belakang. Untuk kebutuhan kereta api ekspres lokomotif C-51 dapat berjalan hingga kecepatan 60 km per jam. Namun, demi memenuhi kebutuhan kecepatan pelayanan, perusahaan NIS juga meningkatkan kemampuan lokomotif C-51 agar dapat berjalan hingga 75 km per jam. Hal tersebut membuat perjalanan kereta ekspres Semarang-Surabaya dengan lokomotif C-51 dapat ditempuh hanya dalam waktu 5 jam saja. Selain menarik kereta api ekspres, lokomotif C-51 juga digunakan untuk menarik kereta barang. Kereta barang tersebut mengangkut hasil minyak bumi yang ditemukan oleh perusahaan Netherlands Colonial Petroleum atau NKPM pada tanggal 24 April 1912 di wilayah Cepul. Perusahaan NKPM merupakan anak perusahaan Standard Oil of New Jersey yang bertugas sebagai unit usaha untuk mengangkut hasil minyak bumi kemudian dikirim ke negara Belanda. Mobilitas atau pemindahan hasil minyak bumi tersebut diangkut dengan kereta barang yang ditarik dengan lokomotif C-51. Sebagai lokomotif uap peninggalan Belanda, lokomotif C-51 kini berusia lebih dari satu abang, tepatnya 111 tahun terhitung dari tahun 1912 hingga tahun 2023. Kini, masih ada unit lokomotif C-51 bernomor seri 01 yang bertahan hingga saat ini yang berada di Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah. Sekian pembahasan lokomotif C-51. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi pada pembahasan kali ini. Apabila diantara teman-teman memiliki informasi lebih mendalam tentang lokomotif C-51, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!